Intro Bahasa Indonesia Surat Nomor 1 Sebutkan struktur dari surat pribadi Alamat dan tanggal penulisan surat Salam pembuka Kalimat pembuka paragraf Isi surat Penutup surat Salam penutup Nama dan tanda tangan Sebutkan struktur dari surat dinas Kop surat Nomor surat Lampiran Perihal Tempat dan tanggal pembuatan Salam pembuka Isi surat Salam penutup Nama pengirim Tembusan Nomor 3 Sebutkan perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas berdasarkan unsur-unsurnya Kop surat, surat pribadi tidak ada, surat dinas ada Tanggal surat, surat pribadi dan surat dinas ada, surat dinas ada, nomor surat pribadi dan surat dinas ada, lampiran 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 surat semuanya ada, salam penutup, semuanya ada, nama, semuanya ada, tembusan, surat pribadi tidak ada, surat dinas ada. Nomor 4. Apa fungsi dari paragraf pertama kalimat pembuka surat? Pengantar isi surat yang mengajak membaca untuk memperhatikan hal pokok atau inti surat. Nomor 5. Sebutkan ciri dari penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Bahasa dalam surat pribadi tidak formal, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima suratnya, menggunakan sapaan, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Nomor 1. Apa yang dimaksud surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi antara individu satu dengan yang lainnya. Nomor 2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat pribadi. Menentukan siapa penerima surat, menyusun kerangka isi surat pribadi, buatlah surat pribadi dengan memperhatikan struktur penulisan surat pribadi dengan menggunakan ejaan serta tanda baca yang tepat. Nomor 3. Sebutkan bagian-bagian dari surat pribadi. Tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Nomor 4. Sebutkan hal-hal yang harus ada dalam surat izin. Tempat dan tanggal penulisan surat, nama instansi penerima surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan orang yang bertanggung jawab. Nomor 5. Jelaskan penggunaan kebahasaan yang harus ada dalam surat. Nomor 5. Pemakaian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Pemakaian tanda titik dipakai pada akhir kalimat berita. Pemakaian tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Pemakaian tanda koma dipakai dungu. Pemakaian tanda koma dipakai dungu. Terima kasih.